Pemirsa Persatuan Wanita Olahraga Purwosi Kota Banjarmasin merombak ke pengurusan mereka dengan melakukan pengurusan pengurus pengganti antarwaktu, dikarenakan kesibukan dan hal lainnya agar organisasi ini tetap berjalan. Wakil Ketua Bidang Organisasi Purwosi Kalsal menguguhkan langsung pengurus antarwaktu Purwosi Kota Banjarmasin masa bakti 2023-2027 di Sekretariat Koni Banjarmasin Jalan Simpang-Belitung Sabtu 9 Maret 2024. Pada pengukuhan ini di posisi Ketua H.C. Murni menggantikan Siti Nursia yang diikuti berbagai anggota lainnya dengan total 26 pengurus dan 6 orang penasehat. PWA ini penting dilakukan karena adanya kesibukan para pengurus lalu agar organisasi ini tetap eksis dalam membina wanita tetap bugar dan sehat dengan berolahraga. Pusaya dilantik, Murni mengaku telah mempersiapkan program jangka pendek dan panjang yang berkolaborasi dengan Koni dan Purwosi Provinsi agar tetap mendapat arahan sehingga organisasi yang dipimpinnya banyak memberikan manfaat terutama kepada kaum hawa. Kalau jangka pendeknya kita akan melaksanakan program-program yang sudah dimiliki dan ada tambahan-tambahan mungkin apa yang akan kita bisa meningkatkan. Kami akan berkolaborasi dengan para cabar olahraga yang berada di bawah pengauman Koni Kota Banjarmasin. Dan masa depan, masa panjangnya kami terus akan melaksanakan program jangka panjang untuk perwosi Kota Banjarmasin. Kami akan selalu berkoordinasi dengan perwosi Kota dan perwosi Provinsi menjalin kerjasama. Apapun itu kami akan selalu bersinergi dan selalu minta arahan dan petunjuk kepada perwosi Provinsi Kota Selatan. Sementara itu, Provosi Kalasal meminta pengurus yang baru untuk lebih giat dalam menjalankan roda organisasi dan pihaknya siap mendukung program yang ada. Semoga harap kami pengurus antara wakil ini bisa melanjutkan program-program yang sudah dimiliki dan memperbaiki lagi. Lebih meningkatkan lagi, sehingga provosi kota ini menjubar. Senada Ketua Umum Koni Kota Banjarmasin siap memberikan support kepada provosi agar lebih dikenal masyarakat dan semakin banyak komunitas olahraga yang bergabung di dalamnya untuk bersama-sama memajukan keolahragaan wanita. Kami selalu koni, ucapkan selamat dan semoga provosi ini lebih maju karena tagline-nya akan memajukan keolahragaan wanita, kota Banjarmasin siap, dan baru-baru kita. Oleh sebab itu, kami selalu kini pilih 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 kota Banjarmasin sangat mengekspor untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh provosi agar provosi ini bisa berkembang lebih baik, lebih maju, bagaimana memasaratkan olahraga, khususnya wanita ini berolahraga, dan kemudian juga kewajiban organisasi ini agar lebih dikenal oleh musyata, karena banyak orang belum tahu apa sih, apa kegiatan provosi ini. Oleh sebab itu, memintun hari ini adalah bagaimana nanti para pengurus, para komunitas-komunitas yang bergabung, minta sama-sama untuk memajukan dan memasaratkan orang-orang, khususnya wanita, marah, dan kemudian juga. Mantan Wakil Wali Kota Banjarmasin ini berpesan untuk meningkatkan komunikasi dan sinergitas antara pengurus, sehingga jika terjadi hal yang kurang harmonis bisa diselesaikan, sehingga jika terjadi hal yang kurang harmonis bisa diselesaikan secara musyawarah. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Terima kasih.